dan kita juga bisa meneladani semangat hijrah nabi dan para sahabat rasulullah s.a.w salah satu yang menguatkan nabi dan para sahabat untuk hijrah saat itu ada satu komitmen bersama yang kita kenal dengan bayat akobah jadi bayat akobah itu adalah komitmen bersama para sahabat rasulullah kepada nabi s.a.w nah komitmen itu adalah diwujudkan dalam bentuk janji setia dan itu isinya ada garis besarnya ada lima masih ingat ya yang pertama apa asamu wa ta'ah fima ahabba wa gariha untuk mendengar dan taat kepada nabi s.a.w atas apa yang suka maupun tidak suka untuk senantiasa mendengar dan taat maka kalau kita bisa meneladani nabi para sahabat dalam hal ini untuk senantiasa mengikuti nabi tapi dalam keadaan suka maupun tidak suka yakni sami'na wa ta'na yang wajib kita kerjakan yang haram kita tinggalkan yang sunnah kita usahakan dan kita juga dianjurkan untuk asamu wa ta'ah kepada penguasa yang yang sah selama tidak ber tidak diperintah untuk bermaksiat yang kedua ada yang masih ingat isinya apa yang kedua para sahabat berkomitmen untuk senantiasa mau berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit nah semangat ini kalau bisa kita miliki ini menjadi satu kekuatan ekonomi umat dari gerakan infak fi sabi lila karena diantara kemunduran umat islam itu salah satu sebabnya adalah tarkul infak ketika umat islam meninggalkan infak maka Allah berfirman nah pas ngomong infak kota infaknya pas lewat nah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa anfiqu fi sabi lila wala tulku biaydiikum ila tahlukah berinfaklah di jalan Allah dan jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan makna menjerumuskan dalam kebinasaan ini menurut abu ayyub al ansuri maknanya adalah tarkul infak jadi meninggalkan infak sama saja menjerumuskan dalam kebinasaan dan memang islam ini sejak pertama kali lahir sejak pertama kali dikenalkan oleh nabi kita s.a.w ditopang oleh kekuatan ekonomi umat yang kita kenal dengan infak karena kewajiban zakat itu baru dua tahun terakhir sebelum nabi wafat zakat yang kita maksud disini zakat mal karena kalau zakat fitri atau kita mengenalnya zakat fitrah itu dikenalkan di tahun kedua hijriyah kemudian komitmen para sahabat yang lainnya adalah janji setia untuk ya muruna bil ma'ruf wa yanhau na'anil mungkar mereka beramar ma'ruf dan juga nahi mungkar maka semangat ini sangat bagus kalau kemudian kita bisa meneladani semangat para sahabat semangat untuk mendengar dan taat kepada tuntunan agama kita kemudian yang kedua apa tadi mau berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit maka semangat yang ketiga adalah semangat amar ma'ruf nahi mungkar kira-kira dari tiga ini yang paling berat yang mana? KB kok KB habut baik amar ma'ruf ini lebih enteng dibandingkan nahi nahi mungkar nahi mungkar lebih lebih berat sehingga ada kalanya kita berani melakukan amar ma'ruf tetapi minder untuk nahi mungkar tapi ada pula amar ma'ruf tidak berani nahi mungkar opo meneh lebih-lebih lagi yang keempat yang keempat semangat para sahabat komitmen para sahabat menyambut rasul hijrah itu layahofuna laumatala'im tidak takut omongan orang jadi tidak takut omongan orang baik ini karena memang di dalam menjalankan tuntunan agama itu kadang harus punya modal diantara modalnya selain modal ilmu itu ada modal kuping kandel tidak takut omongan orang karena ada kalanya tuntunan agama kita itu mengajarkan kepada kita untuk komitmen kepada perkara yang hak dan itu kadang melawan arus yang di tengah-tengah masyarakat kadang-kadang perkara yang itu bertentangan dengan tuntunan agama tetapi dianggap perkara yang lumrah misal satu saat di tempat kita na'udubillah mendatangkan biduan dan disitu membuka aurot ada konser di kampung tiba-tiba bapak ibu ditarik iuran untuk acara tersebut padahal kita di masjid sudah sering ngaji diajarkan untuk menutup aurot diajarkan untuk menundukkan pandangan tapi disitu malah ngundang agar orang-orang memandang dan disitu membuka aurot itu bertentangan agama dengan agama atau sejalan bertentangan kira-kira kalau ditarik iuran nah per kepala seratus ribu begitu kira-kira membayar apa menolak ya yang yang menarik pak RT pak Dukuh misalnya karena itu acara kampung ya ketika kita berusaha untuk menjalankan tuntunan agama menolak untuk membayar maka akan jadi bahan omongan orang gemak sejalan menolak sejalan sejalan kira-kira begitu ya ya alat ini mobil jalan sejalan sejalan awal baik itu ayam hiasnya lari setiap hari yang datang pada mobil-mobilan satu ayam saja harganya ratusan ribu jutaan ini ditarik cuma 100 ribu saja rasanya berat jadi jadi bahan omongan orang maka salah satu semangat sahabat disini adalah tidak takut omongan orang nah kira-kira ketika kita di situasi seperti itu milih tidak takut omongan orang atau ikut arus susah kan tidak mudah ternyata di situasi ini pernah terjadi oh tidak andai terjadi kira-kira memilih bagaimana yakin yakin iya viral pak jendengan nanti viral buat kira-kira viral itu itu dibawa di acara rapat RT rapat kampung jadi gunjingan ibu-ibu PKK Rondana berat 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 kata-katanya yang muncul sudah mulai ngeri-ngeri sedap sehingga hal yang semacam hal yang semacam ini menjadi berat hal yang semacam ini menjadi berat belum lagi jika hal tersebut bukan saja terkait dengan maksiat tetapi dengan satu kegiatan yang di situ yang bertentangan berlawanan dengan akidah kita di satu kampung yang masih mengadakan tumbal-tumbal misalnya lalu kemudian tarian untuk beli kerbau kepala kerbonya hendak ditanam di bawah pohon beringin misalnya hanya ilustrasi ini itu kira-kira kita ikut membayar enggak kalau ditarik saat kampung padahal itu milih membayar apa menolak di situasi seperti itu ya amannya membayar tapi kalau membayar kita berkontribusi pada sesuatu yang nah berlawanan dengan tuntunan agama tetapi kalau kita enggak bayar jadi bahan gunjingan nah disinilah tadi saya menyampaikan bahwa di dalam menjalankan tuntunan agama selain kita bermodalkan ilmu itu salah satu modal yang lain adalah kuping kandel rai gedek jadi kadang kuping kandel rai gedek itu juga jadi modal layakhofuna laumadalaim tidak takut omongan orang tetapi tentu sebenarnya bisa dibicarakan insyaallah di tempat kita itu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi terhadap perbedaan pandangan dan perbedaan keyakinan jadi bisa kita sampaikan ke Pak Dukuh sama Pak RT Pak Dukuh Pak RT menawingnya tapi sebagai gantinya besok untuk acara yang lain saya siap untuk memberikan sumbangan yang lebih misalnya maka insyaallah itu tidak masalah kalau kita kita memahami bahasa komunikasi kadangkala menjadi bahan kuncingan karena memang kita tidak menguasai komunikasi yang baik ngerti-ngerti orang bayar atau malah ngomongin sama yang narik anak muda itu kemudian terjadi miskomunikasi ketika disampaikan ke kaum kasepuan sehingga menjadi viral insyaallah masyarakat kita saat ini menjunjung tinggi toleransi terhadap perbedaan sudut pandang di tengah-tengah masyarakat sehingga kalau misalnya jujur bahwa dalam pandangan kami begini dan begitu dan kami menghormati pandangan kampung dan mohon maaf untuk saat ini kami tidak bisa berkontribusi dan kami akan berkontribusi pada kegiatan yang lain atau pada saat itu memberikan sesuatu yang disitu dibutuhkan oleh oleh kampung tetapi yang lain bukan yang berkontribusi langsung kepada hal tersebut yang bertentangan dengan tuntunan agama bukan kesitu baik insyaallah bisa diterima dengan baik semangat semangat yang kelima itu adalah yujahidunafisabilih siap berjuang di jalan Allah siap berjuang di jalan Allah itulah lima komitmen janji setia para sahabat rasulullah dalam menyambut hijrah rasulullah sallallahu alaihi wassallam maka insyaallah kalau kita bisa meneladaninya maka kita insyaallah punya peluang dan potensi pahala yang besar di dalam mengamalkan ini semua apa tadi yang pertama mendengar dan taat kepada nabi kita sallallahu alaihi wassallam yang kedua berinfak sempit maupun lapang kalau lapang barangkali bisa ya kalau sempit ya berat ya baik jadi tidak mudah memang yang ketiga amar mahruf nahe munggar ini juga satu tuntunan agama yang saat ini sudah hampir luntur sehingga cenderung kepada individualis wis kono-kono ngerembuk awae dewi tetapi sesungguhnya dalam ajaran agama kita kita dianjurkan untuk saling mengingatkan bukan individualis tetapi kita diajarkan saling mengingatkan ada orang berkelahi kita bisa nahi munggar mencegah melarai tapi saat ini nahi munggar yang semacam ini sudah hampir hilang ketika ada anak-anak muda yang berkelahi temennya tidak melarai tapi malah di kok tahu pak malah di video di viralkan nah mestinya kalau sesuai tuntunan agama itu di pisah di lerai baik kemudian yang keempat tadi tidak takut omongan orang yang kelima siap berjuang fi sabirillah ini adalah komitmen janji setia para sahabat rasulillah menyambut rasul berhijrah baik dari lima itu mana yang paling abut dan yang paling enteng abut kabeh ora ono se enteng jadi berat semua tidak ada yang ringan terima kasih